Di sebelah teman saya, bicaranya. Jangan kaget kalau dia nanti. Mungkin di acara, Anda melihat dia berat di neksus. Oke, Bapak-Ibu, saya mungkin tidak terlalu banyak bicara, saya hanya mau menjelaskan ini. Stop launching saya gongkat pada bulan April. Di awal April, saya baru menjelaskan sebagai GM, dan sekitar pertengahan April, saya berada di Bandung, bersama tim dari manajemen. Dan saya langsung gaungkan sebagai visi, seorang yang gila, saya seorang yang gila ya. Saya gaungkan langsung, Bandung, stop launching 21 September. Saya lihat tanggalan di hari Sabtu. Iya, langsung manajemen saya minta cut di waktunya. Dari mulai presiden, presiden sampai ke datuk, langsung agendanya dikosongkan di dalam 21 September, mundur dan maju sekitar tiga hari. Dan ternyata gong orang gila ini mungkin kurang berkenan ya. Kehidupan mulai dari Samarita. Dan sampai terakhir, beberapa hari yang lalu, saya terus negosiasi dan akhirnya, saya bisa memenangkan. Dan saya pastikan, dari Bandung akan saya pindahkan ke Balikpapan. Manajemen pun bingung, dimana itu Balikpapan. Sejarah belum pernah ada di Indonesia. Perusahaan network dari luar, launchingnya di daerah. Tapi saya suka yang seperti itu. Ada seorang anak muda, yang ingin berjalan untuk mendaki sebuah gunung. Dia tahu dari atas gunung itu pemanangan Budil Winda. Ketika dia mulai memasuki daerah kegunungan itu, dia melihat ada sebuah rumah bilik kecil. Kemudian dia mampir, ke situ ternyata ada seorang kakek-kakek yang cukup bijak. Biasanya kalau gunung itu ada kakek-kakek berarti ya, apa namanya? Apa, ada ya? Ya, ya. Kayak gunung apa, ada penjaganya maksudnya gitu ya. Mbak Kucen mungkin ya. Dia bertanya, mungkin ini Kucennya gitu ya. Kemudian dia tanya, ya Mbak Marijan. Saya mau prospek dia itu, masih ada. Ya, kemudian dia bertanya, kakek bagaimana caranya saya mau naik ke atas gunung itu? Si kakek cuma memberikan. Jarinya tiga seperti ini. Hanya ada tiga cara. Yang pertama, dari yang sebelah kiri, kamu bisa naik. Di situ ada bebatuan. Kemudian si anak muda ini langsung pergi melalui yang disebutkan, sebelah kiri. Gak lama anak muda ini balik lagi kembali kepada kakeknya. Kakek saya gak kuat karena bebatuan. Berarti tinggal dua. Maka kau lalui sebelah kanan, ada semak berduri. Dia berjalan lagi. Tapi secepat itu juga dia kembali. Gak kuat kakek karena semak berduri. Akhirnya tinggal tersisa yang satu pilihan. Satu pilihan yang tengah. Nah, pilihan yang tengah. Ada batu, ada semak. Berduri. Kamu gak punya pilihan lagi. Akhirnya si anak muda merasa, ya inilah satu-satunya yang harus dia lalui. Dengan tekat yang kuat dan sebagainya. Dia mencoba jalan. Sampai sudah ketika di tengah, tapi akhirnya dia kembali lagi. Dan dia berbicara lagi sama kamu. Saya sudah hampir sampai di tengah. Pembantuan dan sebagainya sudah saya lalui. Dengan teknik. Apalah ya. Teknik melayang dan sebagainya. Pokoknya dia berusaha sampai di tengah. Tapi ternyata saya juga gak mampu. Akhirnya dia minta sama sekali dengan si kakek. Tolong, apa kunci utamanya. Dan akhirnya si kakek. Dengan suara yang santai. Tapi perlu dengan bibak. Nah, boleh kamu punya tujuan yang jelas. Tekat yang luar. Tapi kalau kau tidak sertakan Tuhan di dalam. Tidak akan berhasil. Si anak muda ini tersadar. Ya. Saya dengan segala teori. Kehebatan yang saya miliki. Ada batu dia berusaha menghindar. Ada yang dia berusaha loncatin. Ada semak berburi. Walaupun kena sedikit. Dia tetap berjalan. Tapi dengan teknik yang benar-benar dia lihat. Lihat. Masih. Ya. Dengan segala teknik macam-macam dia kuasai. Karena dia juga sudah pernah berlatih kungfu. Dia sudah dan sebagainya. Tapi nyatanya gak berhasil. Dan suara si kakek. Dia dengar secara sebi. Dan ketika itu dia sujud. Dia serahkan. Dan ketika dia berjalan. Damai di hati dia. Sambil tertawa. Eh kena. Semak berduri sedikit. Ah kena bantu sedikit. Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat kesuksesan. Ketika Anda jalan. Anda lalui. Begitu banyak tantangan. Saya tancap sebagai orang gila. 21 September. Balik Bapak. Target. Seribu orang. Banyak semak berduri yang saya lalui. Banyak batu-batu. Semak berduri. Banyak pemain-pemain yang sudah merasa hebat diri. Batu-batu banyak. Begitu juga mungkin pemain-pemain yang maaf ya. Sudah gak berdaya. Dia tinggal diam. Tapi dia menjadi batu buat saya. Tapi kembali. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya punya tekat yang kuat. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang maaf ya. Yang lulusan fakultas. Yang lama-lama begitu. Mungkin namanya gak tercatat di museum. Namanya cuma tercatat di kartu member yang begitu banyak. Ini kantongnya. Saya sudah sekian member. Pakco. Sekian perusahaan. Iya. Tapi saya penemui dia dengan gembira saja. Oh ya sudah. Kamu duduk tenang aja seperti batu ya. Jadi batu. Kamu ya suka musuh ya. Orang yang mau sukses. Kamu suka jahilin ya. Sebagai diri kamu sendiri. Tapi saya terus lewat. Dan saya akan buktikan minimal. Balik papan. 21 September. Saya akan bikin hebat. Saya gak peduli. Balik papan hari ini mau tumbuh atau tidak. Tapi kalau Anda mau lihat konsep yang tadi barusan Pak Akil jelaskan. Mungkin kalau Anda yang paham akan sistem Anda bertanya. Benarkah posisi diamond unlimited pasangan. Saya katakan jebol Bapak Ibu kalau unlimited. Tapi kenapa terteranya unlimited? Pertanyaan saya. Anda bisa berapa pasang per hari yang pernah Anda hebat. Lakukan di bisnis sebelumnya. Berapa pasang yang Anda bisa tembus. Posisi plat itu. 2 ribu pasang per diamond. 2 ribu pasang per hari. Ini kunci. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang. Pak Ferry itu gak mungkin Pak unlimited. Ya sudah lah. Biar dengan polanya sendiri. Buat dia gak mungkin. Kenapa? Sengaja saya taruh unlimited. Karena saya kalau mau tulis 2 ribu. Nanti Anda juga mau ngapain. Artinya per hari 252 juta pasang Anda baru flash untuk posisi diamond. Mampu gak selama ini? Ya sudah saya tulis alami. Ya itu pertanyaan bagi Anda-Anda yang ditanya sama teman-teman. Jadi Bapak Ibu. Gathering Anda harus ikuti. Balik Bapak. Saya mau adakan gathering. Kenapa? Maaf ya. Saya pemerhati MLM. Pemerhati teman-teman. Saya banyak melihat teman-teman begitu hebat. Begitu punya power. Tapi mungkin sedikit salah jalan. Saya bukan menyatakan bahwa saya tepat jalan. Tapi ketika saya ditawarkan sebagai posisi GM. Saya ditawarkan ya Bapak Ibu. Bukan saya lama. Saya ditawarkan. Seketika saya sunjut saya tanya. Tuhan layakkan. Begitu banyak bisnis yang Anda lakukan. Kita berkaca. Sejauh mana Anda damai dari bisnis itu. Sejauh mana hasil dari bisnis itu untuk keluarga. Nexus bukan hanya mempersatukan pemain-pemain. Tapi Nexus mempersatukan keluarga. Kalau Anda berbisnis Nexus suami-istri. Ini penting tolong dengarkan. Suami-istri. Yang satu jalan yang satu mencegah. Maaf. Tinggalkan dulu Nexus. Jangan dipaksakan. Saya gak mau Anda menjalankan Nexus. Tapi rumah tangga berantakan. Dan dari hari ini tolong dicatat. Kalau perlu ini rekaman ada. Hari ini. Bagi yang bermain Nexus. Tolong. Istri yang sekarang. Tetap akan menjadi istri yang akan datang. Begitu juga suami yang sekarang. Jangan cari suami lain. Setuju gak? Setuju. Ya jadi disini kalau ada yang suami-istri. Nanti tanya ya. Entah suaminya. Entah istrinya. Kalau yang lain. Nah mas atau bu. Ya. Kamu mau jalani Nexus. Yaudah kalau saling dukung silahkan. Tapi tanya dulu. Ketika sukses kamu mau apa? Pak Agus 35 hari. Total bonus 80 juta. Waktu gathering saya tanya dengan beliau. Dan ada istrinya. Pak Agus buat siapa bonus itu? Buat keluarga. Keluarga yang mana? Ya. Jangan macam-macam terlambah keluarga lagi. Setuju ya? Tanya dulu. Kamu kalau sukses nanti ke depannya mau apa? Kebanyakan yang ditanya bapak-bapak ya. Ibu-ibu nanya sama suaminya. Kalau suaminya jalan Nexus ya. Ntar kalau udah mau berhasil mau buat apa? Ya. Ada Pak Rony yang senyum-senyum. Ya. Jadi saya mau. Yuk kita berhasil secara benar. Kita mau berhasil. Ya kembali lah. Kalau kemarin. Saya selalu bilang. Kemarin mungkin kita salah sudah. Kita salah melakukan. Dan gathering. Kalau Anda ikut gathering. Maaf. Kalau Anda saya telanjangin di dalam gathering. Kenapa? Gathering. Akan membuka kedok-kedok Anda yang akan. Gathering bukan masalah teknisnya. Tapi non-teknis yang akan saya bawakan. Anda boleh rasakan nanti. Jadi saya bilang gathering begitu penting. Karena ini dipasilitasi oleh perusahaan. Teori satu cari dua selama ini di multilevel lain. Itu hanya teori. Betul. Main binari. Duplikasi. Satu cari berapa Pak? Dua. Mudah nggak? Ya disuruh jalan. Tapi di Nexus. Pak. Teori satu cari dua. Bawa. Perusahaan yang fasilitas. Perusahaan yang bayar. Bapak cuma tinggal bawa dua orang. Ada yang percaya nggak? Dua orang sama Bapak. Modal 1 juta dua seneng. Kalau nggak ada. Pindah dari balik Bapak. Buat apa hari di balik Bapak? Besar dua orang pun nggak ada yang percaya sama Anda. Atau jangan main multilevel lagi. Ya kalau bisa gathering. Tolong. Samarinda. Saya umumkan gathering sudah tidak bisa saya fasilitasi. Kalau mau bayar tiket. Balik Bapak saya kasih peluang dua kali free. Tapi kalau nggak bisa dibawang pelatihan juga. Ya sudah. Pak Samarinda apa? Pak pakai tiket mulai. Ya. Kenapa? Sudah mulai timbul bonus-bonus. Kan semuanya fasilitas di depan itu untuk mengawali. Nggak ada sejarah multi-level Anda prospek gabung 1 juta 260 setengahnya masuk ke kantong Anda. Nggak ada sejarahnya. Tapi hari ini sejarahnya ada di nexus. Ya. Setengah langsung masuk kantong. Terus bawa dua orang di fasilitasi sama perusahaan. Orang ini sudah berkembang. Masa mau di fasilitasi lagi? Anda boleh hitung kalau Anda yang tahu perusahaan untungnya minim sekali lagi. Sangat kecil. Perusahaan ini tidak berbicara. Kalau netbook tidak berbicara sekian. Tapi berbicara yang sekian. Ya Anda silakan hitung. Dan saat ini owner kita, Dato Liu, tidak melihat netbook ini. Tidak melihat keuntungan. Dia taruh invest. Ketika melihat pertumbuhan, dia taruh invest lagi. Banyak bos-bos yang buka multi-level. Dia tanam, dia harap timbul untung. Begitu dapat untung dikit, ambil buat makan. Timbul lagi, ambil buat makan. Nah di sini enggak. Timbul, dia tidak ambil. Saya yang minta buat gedri. Hei, saya pakai dulu buat gedri. Ternyata enggak mampu, enggak kuat budgetnya. Akhirnya apa? Saya tidak bisa ambil dari sini. Saya putar. Saya minta, Dato keluar dari kantongnya untuk gedri. Gedri yang pertama, saya targetkan 20 orang. Duplikasi 2 berarti 40. Duplikasi 2, 40, 80, 140. Itu yang standar. Saya selalu target sejak total 200 orang saja. Berapa? Lans sama Cafe Brick di sini. 150 ribu. 200 orang dikali 150 ribu. Itu enggak bisa saya ambil dari untung. Saya ambil dari kantong Dato. Itu yang sudah saya siapkan. Tinggal Anda memanfaatkan enggak? Ya. Pak, siap enggak memanfaatkan? Siap. Saya melihat aura Bapak ini luar biasa. Luar biasa. Saya cuma pastikan balik papan. Anda akan naik panggung ya. Intinya tadi, 21 September. Ya, 21 September. Berapa lama sekarang? Hanya tinggal masa... Enggak sampai 2 bulan. Enggak sampai 2 bulan. Oke. Tidak sampai 2 bulan. Nah. Saya cuma meminta... Anda membeli satu kotak produk kami. Senilai 400 ribu. Ada tiga pilihan. Anda boleh ambil kopai. Anda boleh ambil kopi. Anda boleh ambil sal. Kopai harganya berapa? 420 ribu. Anda beli satu kotak. 400 ribu. Tapi no point. Dan 400 ribu ini larinya kemana? Ke panitia. Bukan untuk perusahaan. Ya. Nanti Anda bisa terbuka. Semua panitia ada di sini. Panitia yang ambil uang ini. 200 ribu. Untuk dinner Anda. Persiapan. 100 ribu untuk I.O. Dan 100 ribu untuk door price. Maka butuh dana berapa? 400 ribu. Sekarang pertanyaan. Pak, kalau disuruh beli tiket 400 ribu ada dinner ada door price. Kira-kira mau enggak, Pak? Enggak ada produk. Cuma disuruh beli tiket. Saya menganggap masih berat. Maka saya langsung lapor sama perusahaan. Saya butuh target 1000 orang. Tolong you siapin 1000 box, 1000 platform free buat member. Dan perusahaan langsung setuju. Maka, Kalau ada 500 member yang masuk, berarti 500 kotak free. Tetapi ini mendukung enggak? Pak, beli satu kotak. Nih, produknya, uangnya. Tapi Bapak bisa makan malam. Bisa kemungkinan dapat door price motor. Ya, kemarin sama Rida kita kumpul-kumpul. Sudah terjual laku 300 tiket. Saya butuh secepatnya yang uang pembelian tiket ini. Saya minta balikpapan. Ini investasi. Saya ketika jadi leader. Ada acara-acara seperti ini. Saya langsung ambil. Jadi saya minta balikpapan siapapun membernya. Minimal satu member ambil. Terima kasih. Terima kasih.